tutorial membuat perangkap ikan hias Oke guys inilah alat-alat dan bahan-bahan yang kita butuhkan yang pertama ada gunting yang kedua ada tali yang ketiga ada botol Oke kita singkirkan dahulu ya ini tutorialnya pertama kita ambil botol dan ambil sebuah gunting pertama kita gunting seperti ini ya Oke ini akan saya contohkan pertama kita lupa Oke kemudian langkah kedua yaitu kita kita lepas tutup botolnya kita lupakan ini mesinnya satu persatu seperti berikut Oke guys inilah akhirnya kita lupakan seperti ini satu persatu kan dan juga disininya kita lubangin juga satu persatu dan ada lebih baik lubangnya harus bisa makan ya karena itu untuk perkatannya Oke setelah itu kita potong lagi ininya agar menjadi sedikit lebih besar kita gunting saja seperti ini Oke guys kita potong tadi seperti ini dan ininya kita buang saja ini tadi kita pasang kita pasang seperti ini oke setelah sesuai seperti ini dan usahakan lobanya harus sama ya kemudian kita ambil kali tadi 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 kita masukkan talinya seperti ini ya kita ikat di pangkanya kemudian kita masukkan seperti biasa lagi oke i want to stop Terima kasih. Oke, setelah kalian kelilingi semuanya, usahakan talinya memiliki sisa yang cukup panjang seperti ini. Itu fungsi tali tadi untuk menariknya atau memegangnya. Oke, disini kita tambah lagi sebelahnya. Usahakan untuk memikirnya yang kencang agar tidak terlepas ya. Oke, lambat. Oke, selesai. Setelah selesai seperti ini, kita bersihkan sisa-sisanya. Kita gunting seperti ini. Setelah selesai seperti ini, tugas selanjutnya adalah kita membuat seperti pintu berukuran kira-kira seginilah. Seginilah seukuran cekol di sini. Oke, kita gunting lagi. Oke, setelah kalian selesai mengguntingnya seperti ini. Ini fungsinya untuk mengambil apa yang ada dan juga memasukkan tempatnya ke dalam. Oke, ini tadi tutorialnya sudah selesai. Ini bisa ditutup. Usahakan bisa ditutup lagi seperti ini ya agar tidak lepas. Oke. Oke, kemudian yang terakhir dan paling penting kita lubangi satu persatu di sini untuk mengeluarkan airnya agar airnya tidak terisi penuh di dalam. Oke, guys, sini lah. Setelah lubang seperti ini, satu persatu kan. Oke, ininya sudah jati. Pegangannya. Ini pintunya. Saatnya kita ke TKP untuk mengambil ini. Oke, guys. Kita sudah sampai di TKP tadi kan. Ini adalah kolam target kita tadi kan. Selanjutnya, apa lagi barang yang kita butuhkan, Mas? Ayo, Mas. Buah, biji, kelapa, sawit. Terus? Batu-batu untuk pemberat. Untuk pemberat. Kemudian, yang terpenting. Yang terpenting. Apa ini? Oke, guys. Beginilah cara kita memecahkannya. Jangan usahakan agar minyaknya keluar ya. Kemudian, kita buka tutupnya tadi. Oh, Tidak! Sini, Jancu. Oke, inilah teman saya yang sedang menangkan perangkapnya. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai. Bye. Kita menangkapnya harus diam-diam. Supaya ikannya masuk ke dalam perangkap. Tidakkan hampirla. Harihan dia ini yang terkenal maka. Sihkan, aku Tidak ada yang bom ke dalam , bersama. Insya supaya kalian tidak mungkin. Oh, janganin. selamat menikmati ya inilah hasil ya inilah hasil pertama saya ikannya sebesar ini yang kami tanggap ini namanya ikan badut atau ikan pulau Sumatera guys itulah tadi ikan yang kami dapat seperti ini tadi oke dengan halat sederhana seperti ini dalam sekejap kita bisa mendapatkan sebuah ikan ikan apa tadi coba perlihatkan ikan badut ikan badut tetangin oke terima kasih telah menonton channel RTD toxic jangan lupa like comment dan subscribe yang terpenting oke oke